Hai balik lagi di daily mili kali ini saya nggak jadi keluar karena macet dan akhirnya saya bikin cemilan yang ada di rumah bikin apa yuk kita terus disini saya punya ubi rebus yang saya rebus kemarin karena sempat beli tapi belum sempat dimakan tapi udah direbus jadi saya pikir nih kayaknya mau saya jadiin bola ubi isi coklat saya pakai dua jenis ubi ada ubi ungu dan ubi madu lalu saya pakai coklatnya coklat batangan yang untuk cooking coklat gitu ya nanti saya potong-potong disini ubinya saya kulitin karena kalau misalkan dipakai sama kulitnya agak nggak bagus ya kelihatannya gitu saya hampir sering bikin ini karena anak saya itu suka ubi tapi kalau hanya di apa dimakan begitu aja direbus atau digoreng itu kurang suka dia lebih suka kalau ini tuh di apa ya diproses lagi kayak salah satunya si bola ubi ini untuk pakai ubi apanya sebetulnya sih boleh aja pakai ubi apa aja tapi saya lebih suka pakai ubi madu ini dan jenis ubi madu itu lebih sering saya beli karena dia itu lebih manis dan lebih pulen gitu kalau si ubi ungu ini dia lebih ke warna tapi kalau untuk pulen dia nggak pulen gitu nah si ubi ungu ini mirip teksturnya dengan ubi merah disini karena ubinya itu baru saya keluarkan dari kulkas jadi saya masukkan ke dalam microwave itu sekitar satu menit setelah ini langsung saya lumayan saya apa saya ancurin gitu ya kayak SMS gitu lalu saya tambahkan susu susu full cream UHT sedikit aja yang penting dia ketika diaduk tuh nggak terlalu keras karena kalau misalkan nggak kita tambahin susu atau air nanti ketika dibentuk tuh susah apalagi pas digoreng digoreng ini jadinya agak keras terlalu kenyal gitu yang saya pakai itu tepung sagu untuk berapa-berapanya nanti saya akan tulis di deskripsi saya pakai garam sedikit untuk kurihnya saya pakai garam sedikit sebetulnya kalau nggak pakai tepung sagu juga bisa sih cuma ketika dia itu digoreng nanti dia biasanya pecah ini adonannya mirip kayak kita mau bikin candil ubi gitu ya sebetulnya kalau mau bikin bubur candil kita tinggal bulet-buletin kecil-kecil cemplungin di rebus begitu udah langsung jadi gitu tapi kalau ini saya mau dibikin digoreng aja dan diisi dengan coklat dan ini sama sekali nggak apa ya nggak lumer keluar gitu nggak bleber lebih enak motong coklatnya itu ketika dia masih cukup beku gitu jadi nggak sampai dia itu nempel-nempel di tangan karena kalau dia nempel kena suhu badan kita itu nanti kan dia jadi agak benyek gitu ya dan itu nanti di adonannya jadi cepat gosong jadi agak-agak ada pahit-pahitnya gitu karena ada coklat yang tergoreng di suhu panas ini juga salah satu makanan frozen yang biasanya saya stok gitu ya kalau misalkan cukup banyak biasanya setengahnya saya goreng dan setengahnya lagi saya jadiin frozen ketika anak saya mau untuk dibawa bekel nanti tinggal saya dinginkan di suhu wangan langsung saya goreng tapi pastikan setelah kita bentuk ini kita goreng dulu luarnya apa namanya kita goreng dulu sebentar mungkin sekitar satu menit gitu ya supaya dia itu luarnya lebih set ketika dia bersenggolan dengan yang lain kita masukin freezer dia nggak pecah dia bentuknya nggak berubah gitu kalau misalkan tepung sagunya kita lebih banyak lagi kasihnya dan kita isi dengan kacang hijau tanpa kulit yang sudah kita rebus dan kita pakaikan gula jadi paste gitu kalau kita isi si kacang hijau itu maka jadinya si bola ubi ini namanya onde-onde dan dilumurinya pakai wijen jadi dari satu adonan ini bisa beberapa masakan gitu ya masakan cemilan untuk anak-anak yang bisa dikreasikan nah ini semuanya saya bulat-bulat tapi nggak saya videoin karena nantinya takut terlalu lama dan ini hasilnya sebelum digoreng untuk menggorengnya itu harus di api yang betul-betul panas karena kalau nggak nanti dia minyaknya masuk si bola ubi itu malah justru rusak bentuknya nggak akan bulat-bulat bagus gitu nanti dia agak kayak kendor gitu jadinya nah sebelumnya sebelum saya masukin ke dalam minyak saya lumirin dulu di tepung terigu usahakan menggorengnya itu ketika kita mau masukin itu jangan terlalu dempet-dempet ya karena kan dia kan ada sagunya jadi takutnya nanti dia terlalu nempel dan akhirnya bolong-bolong itu si bola ubinya ini jadi jauh-jauhin aja dulu tapi ketika nanti dia udah pinggirannya udah cukup agak sedikit kena minyak gitu ya kena minyak panas barulah bisa dia agak sedikit nempel ya 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 sempari saya goreng sisanya itu saya lumurin tepung lagi jadi nanti tinggal antri aja untuk digoreng untuk ngegorengnya juga gak gitu lama sih ya karena kan si ubinya itu sebenarnya udah mateng gitu dan asalkan dia gak terlalu tebel dia kita gak butuh waktu lama untuk menggorengnya dan ini sudah hampir matang langsung saya angkat udah matang ya karena dia ini dicampur ubi ungu dengan ubi madu jadi warnanya pasti gak terlalu ungu tapi kalau misalkan dia itu hanya ubi ungu biasanya saya kalau pas lagi goreng dia pasti ungu banget ini bener-bener lagi panas makanya saya gak berani pegang karena bener-bener masih panas kelihatan ya kelihatan ya dia itu lembut empuk tapi gak enyek gitu dan ini sudah berapa kan sudah dimakan ya jadi beberapa jam setelahnya pun kalau di suhu ruang itu dia gak yang lempeng jadi jatuh gitu nah itu saya apa saya kasih cinnamon sama gula apa ya gula halus gitu jadi supaya ada rasa-rasa curos gitu oke itu dia resep saya silahkan dicoba di rumah thanks for watching semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati